Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafidah Yolestari, MPM G1B 018-081 Baiklah, disini saya akan menjelaskan aplikasi pemegaman komputer yang telah saya buat Disini saya menggunakan mata kuliah, teknologi bahan Dengan menggunakan data perhitungan rata-rata pemegisaan berjenis Setelah itu, kita masukkan terlebih dahulu data-data yang kita ingin gunakan Sudah saya masukkan tabelnya dan keterangan-keterangan lainnya Seperti contohnya, uat benda uji kering permukaan ini Atau disebut dengan B, J Dengan sampel 2000, sampel B 2000, sampel C 2000 Kemudian kita langsung saja masukkan rumusnya di rata-rata Kita klik Sebelum kita menggunakan ini Kita terlebih dahulu mengklik sama dengan Kemudian kita buka rumus Ditambah dengan sampel A Ditambahkan dengan sampel B Ditambahkan dengan sampel C Kemudian, rumus kita bagikan dengan G Karena itu adalah rumus mencari rata-rata Kemudian kita klikkan ntar Dan hasil rata-ratanya 2000 Selanjutnya, sama saja Berat dalam air Atau disebut juga dengan B A Dengan sampel B, 1263 Sample B, 1264 Sample C, 1270 Caranya selanjutnya sama saja seperti tadi Kita klik sama dengan Kita klik buka rumusnya Kita masukkan Kita klik sampel A Kita tambah Lagi dengan sampel B Klik lagi Tambahkan dengan sampel C Kemudian kita tutup-tutup Kita bagi dengan 3 Dan maka dapat lagi hasilnya Hasil rata-rata tersebut Untuk langkah yang lebih mudah Kita bisa menggunakan dengan cara ini Kita klik Kita tarik Daris ini sampai ke bawah Kemudian Muncullah semua hasil rata-rata Yang telah kita dapatkan Jadi disini saya ingin memberitahu Cara yang lebih mudah Dalam membuat tabel Tabel perhitungan rata-rata Pemeriksa Amparat Jenis tadi Cara mudah untuk buat tabel Pertama Kita klik Tabel yang ingin kita buat Kemudian kita pilih Yang di bagian atas paling kiri Kotak Kita pilih Kita pilih All borders Maka dapatlah kita tabel Begitu juga dengan membuat tabel ini tadi Kita dapat menggunakan dengan cara tadi Kemudian Jika teman-teman ingin memberi warna pada tabel ini Teman-teman bisa Mengklik Tabel yang ingin kita kasih warna Kemudian kita pilih Color Kita pilih warna yang kita mau Misalnya saya ingin warna Orange Klik Jika Warnanya kurang menarik Yang di dalam ini Kita juga bisa mengklik lagi Kita ganti warnanya Yaitu dengan menggunakan warna Putih Maka seperti inilah hasilnya Begitu juga dengan yang di bawah Kita bisa Kita menggunakan Mengganti warnanya dengan kita Klik ini Kita ganti warna menjadi Abu-abu Kemudian kita ganti warna tulisannya menjadi warna white Warna red Maka seperti inilah hasilnya Maka seperti inilah hasilnya